Dua orang jemaah calon haji yang berasal dari Kabupaten Bolangmongondo dan Kota Bitung dikabarkan telah meninggal dunia di Mekah Arab Saudi waktu setempat. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara Sarbin Sehe. Ia mengatakan sebelumnya kedua jemaah tersebut telah dirawat di rumah sakit di Kota Mekah. Ini terkonformasi atau berdasarkan laporan yang kami terima dari petugas Kuloter 16 ada seorang jemaah yang telah meninggal dunia, Enang Keputunga dan kemudian pada Kuloter 18 juga satu telah meninggal dan kedua yang meninggal tadi dimakamkan di Mekah, di Ma'ala di sekitarnya. Ia juga menambahkan kondisi saat ini para jemaah calon haji yang berjumlah 742 jemaah dilaporkan dalam kondisi sehat. dan akan terus melanjutkan proses haji hingga kembali ke tanah air pada bulan Agustus mendatang. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV